Halo guys, balik lagi dengan VickyD disini Kali ini saya akan mengunboxing dan mereview komik dari I Saw The Same Dream Again BTW ini komik udah 3 volume ya Dan udah tamat juga karena saya belinya telat Baru-baru ini saya ngumpulin komik lagi teman-teman Karena udah lama sih, terakhir 2014 Kita akan ini penciptanya oleh Yoru Sumino dan Idumi Kirihara Dan ini untuk bagian sampingnya I Saw The Same Dream Again 1 Yoru Sumino Ini terbitan dari MNC Ini volume 1 Ini volume 2 Ini volume 3 Ini masih segel plastik karena saya belum baca Nah ini MNC Dan komik ini untuk 17 tahun ke atas Untuk 17 tahun ke atas Dan ini saya bacakan zipsnya dulu Aku tidak paham kebagian itu apa Ini Ini bernama Nanoka Koyanagi Adalah murid SD yang gembira membaca buku Suatu hari dia diberi tugas untuk mencari tahu apa itu kebahagiaan Nanoka pun mendapatkan bantuan dari teman-teman yang dikeguminya Seorang nenek yang tinggal seorang nenek yang tinggal seorang diri Abazure San yang cantik Si kucing manis yang suka mengeong Dan seorang gadis SMA yang memiliki banyak luka di pergelangan tangannya BTW kucing itu Dan ini nih kucingnya teman-teman Ini kucingnya Semoga aja menarik teman-teman Ini ada tiga BTW untuk yang empat ke Dua ini agak serem Matanya merah Mungkin karena ini sih Lebih ke 17 tahun ke atas Kan ngeri Tiba-tiba kisahnya horror Bisa gak Apa ini Manga apa Kita buka Sumpah ngeriwet guys Apa Kurang ini ya Segel-segel sekarang ya Tuh Artinya bisa dirapiin lagi guys Bahkan ada yang kayak gini tuh Segel-segel Kok gak bisa dibuka ya Tunggu guys ya Kita buka dulu Aduh Licin Nah Apakah kalau bagian Buka-buka komik ini Paling mantap Temen-temen Mantap Kaget cuy Aman ya Mesti aman ya Ini untuk artnya Lihat kualitas Sini guys Ya Soso sih Ya Allah tipis banget cuy Kebiasaan tuh Sekarang tuh tipis tuh Cet Warnanya agak Agak ini guys Tipis Tapi Lumayan sih Untuk artnya itu Lumayan mantep Tapi bener tipis banget Enteng Buku ini enteng Tipis Kalau dulu tuh Masih agak tebel guys Sekarang tuh Kalau mau yang tebel Bagus tuh Biasa di premium Tapi gak semua Komik di premiumin Itu Fokusnya gelap Susah gitu Ini ada 4 chapter Chapter pertama itu Wonderful Friends Chapter kedua About Happiness Chapter 3 Minami San Chapter 4 Minami San Happiness Happy lah Ini untuk Art-artnya Betulnya gak berwarna ya Hitam putih Ini kertasnya kayak Semacam kertas koran gitu Nah ini Ini-ini Utamanya nih Kelas 4 SD Nah itu Kucingnya Betulnya kita gak ngeliat Ininya Apa copyrightnya Oh disini Di belakang Kok gitu ya Keren gitu Biasanya Biasanya kalau ada copyright Disini ya disini juga guys Ini di belakang Baru Yang baru gitu Ini pertama kali Diterbikin Oleh Yoru Sumino Dan Idumi Kirihara Itu Tahun 2017 Dan Untuk di Indonesia Itu Hak cipta terjemahannya Dari 2019 Oleh PT Gramedia Saka Utama Atau MNC Dan Cetakan pertamanya itu Tahun 2020 Ini untuk art-artnya Kalau tertarik beli Ini harganya Untuk di Pulau Jawa Adalah Rp28.000 Dan untuk U17 tahun ya Umur 17 tahun ke atas Bisa didapatkan Di tokogram media terdekat Atau di toko-toko online Kalau di luar Pulau Jawa Biasanya lebih mahal ya Bisa juga kok Nanti insya Allah Bikin toko juga Di link di inskripsi Di bawah Insya Allah harganya Rp10.000 Tapi komiknya Bukan komik-komik terbaru Pokoknya murah Oke terima kasih Jangan lupa untuk Di like Di share Sama subscribe Kalau misalnya Ada yang komik Mau di review Tinggal komen aja Di bawah Semoga aja Ada rejeki lagi Dan komik ini Tamat sampai Tiga volume ya Tiga volume doang Harusnya kan bisa dong Dipremiumin Jadi satu volume Gitu kayak komik Komik apa ya Tunggu guys Nah ini kayak Kayak gini Tuh Kan bisa tuh Tuh Setara tuh Tuh Kan bisa jadi Gak ini guys Oke gak apa-apa lah 6 juga Terbitan sound lah Oke Sampai disini dulu ya Saksikan video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.